10jat 12 saat InsyaAllah InsyaAllah Beliau akan memberikan KAUSiyahnya Kurang lebih 15 minit InsyaAllah Beliau akan memberikan Nasyihat kepada kita Dan mungkin sebahagiaan cerita Daripada Para apaim Yang telah meninggalkan kita InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kemudian sebagaimana seperti biasanya beliau mengucapkan puja dan syukur kepada Allah SWT Kemudian bersalawat ke atas Rasulullah SAW Sebagaimana buka timah sebelum memulakan cerama beliau Dan insyaAllah kemudian beliau memulakan dengan ambar ba'du Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengimpinkan kita duduk di sini Mulakan sejak lepas Maghrib sampai sekarang Duduk berzikir, duduk dalam keadaan taat kepada Allah Dan duduk kita bermunajah meminta kepada Allah SWT Dan Alhamdulillah juga Kalian telah menutup majlis kalian itu dengan khatab Al-Qur'an Dan dulu para salaf itu sangat memuliakan dan menghormati tentang khatab Al-Qur'an Dan mereka mengatakan bahwasannya doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika khatab Al-Qur'an Sebab itu para sahabat ketika mereka ingin khatab Al-Qur'an Mereka ikut keluarganya dan anak-anaknya untuk membaca khatab Al-Qur'an Dan yang pernah melakukan perkara tersebut Salah satunya adalah Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah Dua-duanya sahabat Rasulullah Dan kemudian apa yang menjadi sahabat datangnya kalian Apa yang menjadi alasan kenapa kalian berhimpun disini semua Yang mengumpulkan kalian alasan sebab kalian duduk berhimpun bersama-sama Atas dasar kita nak memperingati kematian orang-orang yang sore Maka mereka itu orang-orang yang telah mengumpulkan orang-orang manusia-manusia Ketika hidup mereka untuk kebaikan Dan selepas meninggalnya mereka juga mereka mengumpulkan manusia untuk kebaikan juga Dan yang paling terakhir wabatnya adalah kita ketahui Habib kita yang orang alim adalah Abdullah bin Alwi bin Syihar Dan kemudian kelahirannya adalah 1.353 hijran Dan meninggalnya pada tahun ini Jadi kurang lebih umurnya 85 tahun atau 86 atau 85 tahun Dan kemudian beliau itu hidup di kawasan yang bengok kebaikan Di kawasan ilmu, di kawasan saleh Semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayahnya juga termasuk ulama-ulama yang terkenal daripada kota dari Yaitu Habib Muhammad bin Alwi bin Syihar Dan kemudian Habib Muhammad ini masih ada lagi kesan terkena seksa daripada kaum komunis ketika komunis masuk ke negara Dan kemudian Habib Muhammad hidup setengah di bagian bersama para ulama dan setengah hidupnya juga penuh siksa oleh kaum komunis ketika mereka masuk ke negara Dan kemudian Habib Abdullah ini sentiasa melazimi dimana sahaja ayahnya Ayahnya keluar, dia ikut keluar Ayahnya masuk, dia juga ikut masuk Dan Habib Abdullah ini juga telah menghatapkan beberapa kitab-kitab ilmu Baik dengan ayahnya ataupun dengan ulama-ulama yang ada di tarip Dan kemudian Habib Abdullah juga mendapati datuknya yang termasuk wali khutub, Habib Alwi bin Syihar Dan kemudian Habib Abdullah juga mendapati para wali dan para ulama yang hidup pada zaman ayahnya Dan salah satunya adalah Habib Muhammad bin Zalim bin Habib, ayah daripada Habib Umar bin Habib Dan kemudian ada lagi Syihk Mahfud bin Uthman termasuk ulamak tarip, termasuk ulamak tarip, termasuk ulamak besar yang ada di tarip Dan kemudian begitu juga mendapati para ulama yang hidup pada terakhiran ini, termasuk Habib Ali yang Masyur Dan kemudian beberapa juga ulama-ulama yang lain yang hidup pada masa zaman beliau Dan kemudian Habib Abdullah ini mengambil daripada para ulama itu ilmu dan mengambil rahsia dan juga mengambil cahaya-cahaya mereka Dan kemudian Habib Abdullah ini dijadikan perumpamaan orang-orang yang selalu sabar dan tahan terhadap perkara-perkara Dan selalu menjaga perasaan sesiapa yang datang kepada beliau, baik besar maupun kecil Maka salah satu daripada menjaga perasaannya Habib Abdullah kepada masyarakat, tidak ada jenazah yang disolatkan, ditarip, pasti Habib Abdullah akan datang menghadirinya meskipun umur beliau dan tua Dan kemudian Habib Abdullah juga terkenal, Habib Abdullah selalu menghadiri sesiapa yang jemput beliau meskipun jauh, beliau tetap akan datang dengan usianya yang tidak tua Bahkan kalau ada beberapa orang yang meninggal dunia, tak jemput Habib Abdullah, Habib Abdullah akan datangi tak ziyah kepada mereka Kadang-kadang Habib Abdullah ketika mendatangi ke rumah seseorang, maka orang yang kenal Habib Abdullah akan letakkan di Habib Abdullah ini tempat yang sesuai, yang layak sebagai seorang ulama Dan kadang-kadang juga Habib Abdullah ketika datang ke suatu tempat, orang tak kenal siapa itu Habib Abdullah dan tak hormat, mana Habib Abdullah Tetapi tetap Habib Abdullah sabar dan jaga perasaan mereka semua Sampai suatu ketika beliau hadir di dalam kematian salah seorang daripada penduduk tadi Dan orang yang meninggal ini, mereka punya sedikit perasaan tak suka kepada ahlu sunnah dan jamaah Maka ketika Habib Abdullah nak datang, nak masuk, tengok jenazah itu mereka cegar, mereka larang, tak boleh Habib Abdullah masuk Jadi Habib Abdullah kena tunggu dekat depan pintu, duduk di depan pintu Dan kemudian akhlab beliau duduk di tempat yang dipersilahkan, tersenyum dan jaga perasaan orang-orang lain yang ada disitu Sampai datang anak daripada si Maidin Udadi dan tua juga anak tadi Kemudian ketika dia mengucapkan salam juga kepada orang-orang yang bertakziah kepada beliau, tiba-tiba ternampak ada Habib Abdullah yang duduk dekat tepi pintu Kemudian orang tadi menangis, tengok kenapa Habib Abdullah duduk disitu Kemudian dia mengatakan, mengapa kau biarkan salah seorang walinya Allah diletak di depan pintu Dan kau lebih utamakan orang-orang yang selalu bisik bercakap di dalam majlis mereka Dan kemudian orang dari Israel Bulbet nak minta Habib Abdullah dimasukkan Tapi kata Habib Abdullah tak, tempat yang mana aku duduk dan cukup sama saja yang penting saya dapat duduk Dan kemudian beliau juga menjadi contoh yang istimewa kerana kaitannya beliau dengan Al-Quran Dan kemudian kata beliau, saya menjadi saksi sendiri beberapa kali Setiap beliau sudah memegang Al-Quran, maka ketika memegang Al-Quran di antara Maghrib dan Isya Duduk masuk ke dalam Al-Quran sehingga tak tahu dan tak kenal siapa yang duduk di kawasannya Sehingga kita tahu nampaknya beliau ketika khusus di dalam membaca Al-Quran Dan nampak daripada muka beliau itu cahaya-cahaya Al-Quran ada mantulannya daripada bacaan Al-Quran tersebut Dan kemudian tak pernah beliau tinggalkan setiap malam membaca Al-Quran berjamaah, bacaan izin setiap malam di Masjid Al-Mas di belakang rumah beliau Dan kemudian selalunya beliau dengan adik dia, adik Adik lang sholat Dan adik tersebut Adik tersebut juga menjadi kawan beliau Sehingga setiap malam datang ke Masjid, berdua sama-sama Satu izin, satu izin membaca Al-Quran Pernah suatu ketika Habib Abdullah Al-Hamsi ini masuk ke satu masjid Dan Habib Abdullah Mishab mengaji menghadap Al-Quran Dan saudaranya menghadapi duduk dekat beberapa tiang di masjid Jadi, Habib Abdullah tidak datang mengucapkan salam Assalamualaikum Tapi Habib Abdullah tidak sedar kalau ada orang di masjid Dia ucapkan lagi salam, masih lagi tidak sedar Kenapa? Sebab tenggelap di dalam bacaan Al-Quran Dan kemudian adiknya memanggil Sini Kemudian adiknya mengatakan Habib Abdullah tidak akan ada yang merasa Dia tidak akan merasakan siapa yang datang kepada beliau Kalau tidak salam, nanti salam ke Mishab Kalau sudah mengaji, dia tidak akan mengingat siapa yang ada di kawasan beliau Dan kemudian beliau juga terkenal orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan Qiyamulay Dan kemudian beliau juga punya bacaan di Ziv Al-Qurannya pada malam terakhir Pukul 2 malam Dan kemudian beliau termasuk orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid ditarim Dan Alhamdulillah sampai sekarang masjid-masjid ditarim juga masih imarah Dan kemudian apa kabar kita tentang menghidupkan malam di rumah kita? Adakah di rumah-rumah kita kita hidupkan malam kita dengan Qiyamulay Maksudnya adalah Qiyamulay yang sentiasa, bukan satu kali dua hari maksudnya tidur Satu kali dua hari tidur, Pak Ini yang kontinu, yang istrikomah Banyak orang yang selalu memberikan alasan Saya pernah kecil pukul 10 pagi sampai 10 petang, 10 malam, pernah ada? Tetapi kalau kita ada beber tia ke luar negara, ada flight kita Maka penat pacar manapun kita akan fokus oh sejap kita kena masuk ke LIA, satu ke LIA, dua Jangan sampai lambat. Kalau sudah lambat, sudah hilang semuanya. Kenapa meskipun penat, masih ambil berat terhadap perkara seperti itu. Jadi hati kita sudah bergantung dengan urusan-urusan seperti itu tadi. Kalau tidak jalan-jalan, sampai di Ipoh, pada Instagram, pada Whatsapp, Tengah malam, ketika ada yang call dia melalui aplikasi di Ipoh, WhatsApp, atau aplikasi yang lain, Kalau ditilpon, dia tegur aja, tegur aja, tengok, oh, ada orang call saya. Tapi kalau ada Allah, dia bunyi, untuk mengingatkan kita sholat, bunyi azan, Allah Akbar, Ini ya, abdullal, silent lagi, sambung tidur balik. Dan kemudian, Abu Abdullah bin Syahab ini, dia tak pernah tinggalkan Qiyamulail sama sekali kecuali dalam keadaan darurat. Dan daruratnya beliau pun masih tetap bangun, meskipun sekejap. Adakah engkau tahu siapa yang ajarkan Abu Abdullah ini untuk Qiyamulail? Kalau alamu jantuan, Habib Alwi bin Syahab, bahkan aduh sayyad, dan memang sayyad, dia tak pernah tinggalkan, aduh sayyad, 8 tahun, akhir-akhir tahun, dia turun kembali al-Masih. Yang ajarkan Allah Dato' beliau, Wali Habib Alwi bin Syahab, Waktu umur 87 tahun, selalu dibawa Habib Alwi membawa cucunya Habib Abdullah bin Syahab untuk Qiyamulail. Jadi, mereka para salam salam, para orang-orang salam, Mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk kiam ular atau dibiarkan anak mereka tak tidur Pertengahan malam terakhir Kenapa? Sebab disitu ada masa-masa rahsia daripada Allah SWT Agar ketika rahsia tersebut turun, maka anak-anaknya dalam keadaan terjaga, tak dalam keadaan tidur Dan kemudian begitu juga cara mereka ketika dia nak bagi sesuatu kepada anaknya Contohnya nak bagi manis-manisan Oke saya akan bagi ayah-ayah wedakat nanti pukul 3 malam Jadi anak tersebut ketika dia tidur, masih ada kainannya Oh saya kena bangun Jadi ayah nak bagi bermain pukul 3 malam Itu ajaran mereka Dan kemudian juga di rumah beliau Dia adakan majlis-majlis ilmu Dan kemudian beliau juga punya majlis mingguan yang ada di Zawiyah Sheikh Ali Yang maha beliau sendiri juga pernah menghadiri Zawiyah tersebut Dan kemudian, wahai para hadirin dan hadirat Sejarahnya, biografinya beliau ini adalah biografi yang sangat-sangat wangi Sehingga kita akan habiskan masa kita untuk bercerita macam mana wanginya sejarah hidup beliau Tetapi beliau memberikan beberapa contoh sahaja Dan kemudian, beliau akan memberikan contoh kepada kita Dan pada harinya Bia Abdullah meninggal Maka berapa orang yang sama meninggal juga pada hari yang sama di berbagai dunia Banyak orang-orang yang meninggal pada masa yang sama di pelosok di daerah-daerah dunia yang lainnya Mereka orang-orang yang selalu orang-orang kekuasaan di dunianya Baik mereka itu bisnismen dan orang-orang yang ada kena-mengena dengan dunia Adakah orang tersebut mengingat orang tadi? Adakah orang akan berhimpun bersama-sama Berkumpul untuk membaca sejarah orang-orang dunia tadi? Adakah orang-orang yang duduk untuk baca manakib beliau selepas beliau meninggal dunia? Orang-orang yang meninggal tadi? Adakah? Kenapa mereka tak buat seperti itu? Bukankah ia meninggal juga sama-sama manusia? Orang-orang yang meninggal baik dia urusan-urusan dunia Orang-orang yang kena kaitannya dengan urusan dunia Mereka juga manusia Dan Bia Abdullah ketika meninggal juga manusia Tetapi mereka semua berbeza dengan tujuan dan niat mereka Sebahagiaan daripada mereka niatnya berkait dengan yang maha kekal Maka usaha mereka tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang abadi juga di akhirat Seperti syurga dan lain sebagainya Dan ada beberapa orang yang hatinya berkaitan dengan sesuatu yang fana Fikiran dia setiap hari macam mana nak bina rumah yang cantik Rumah-rumah modern Bagaimana pikiran dia nak punya kisah yang modern Modil baju-baju yang jenama-jenama yang mahal Kemudian akun banknya juga penuh Biar cara-cara yang modern Lepas 30-40 tahun dia meninggal Maka habis itu semuanya Kenapa? Seperti dia berkait dengan sesuatu yang fana Maka dia juga akan habis dengan kefanaan tersebut Tetapi bagi sesiapa yang berkait dengan yang maha kekal Sampai tanah bumi pun tak mampu untuk makan jasad Tiga minggu sebelum ini Di gali kuburan Didapati satu orang perempuan yang solehan Sampai dia meninggal Setelah 70 tahun yang otas Kemudian ketika di gali Nah dipindahkan tengok jasadnya masih utuh Bahkan Hakat tubuhnya masih seakan-akan baru ditanam disitu Padahal sudah 70 tahun lebih Itu daripada keluarga Al-Balawi Dia bukan orang yang alif Dan bukan juga termasuk orang yang kaya Tetapi dia orang yang selalu istiqamah dan orang yang salih Sebab itu para ulama mengatakan Ada 10 orang yang jasadnya tak akan dimakan oleh bumi Salah satunya adalah para nabi Dan kemudian orang yang meninggal dalam keadaan syahid Dan orang-orang yang hafal Al-Quran Dan para siapa yang membina masjid Atau membantu untuk pembinaan masjid Atau sesiapa yang bangun atau yang gali perigi Atau dia mewakafkan perigi Atau dia berusaha membantu untuk wakaf perigi tersebut Dan kemudian barang siapa yang membina tempat air minum Sama seperti tempat minum itu tengok Dan jenama-jenama itu yang dimaksud tempat air minum Dia wakafkan tempat air tersebut untuk diminum orang wakaf kerana Allah SWT Dan barang siapa yang selalu ikut jihad di jalannya Allah Dan begitu juga sesiapa yang dia bina ribat atau pesatran atau mahal Untuk mencari ilmu Atau dia mewakafkan rumah dia untuk tahfiz Quran Maka itu mereka semua tadi Sepuluh orang itu tadi Kalau udah ditanam di dalam gubur Pakai bumi tanah tak akan mampu untuk makan jasad Sebab adakah hanya kalian tahu Apa yang dimasukkan dari kematian itu Kematian itu adalah keluarnya roh daripada jasad Tetapi roh itu akan tetap ada Jasadlah yang akan sirna atau fana Kecuali sepuluh orang tadi Rohnya masih tetap dan jasadnya juga masih utuh Agar barang siapa yang jasadnya telah hancur Nanti akan dikembalikan oleh Allah di hari kebangkitan Ketika ditiup sangkakala Yaitu sangkakalanya seperti takdoknya lembut Ada lubang-lubang kecil dekat sangkakala tersebut Dan lubang-lubang itu tadi Jumlahnya sesuai jumlah makhluknya Allah SWT Sehingga ketika Allah SWT Nak bangkitkan orang-orang daripada kuburnya Maka Allah SWT menurunkan awat Maka air awat tadi akan menurunkan hujan Sama seperti air mani yang lelaki Dan akan ditelat dan diminum oleh bumi ketika itu Maka manusia itu ketika jasadnya dia habis Maka akan tersisa satu tulang kecil Tulang belakang yang paling kecil Itu dia tak akan dapat hancur Maka ketika tulang kecil ini tadi Mendapatkan siraman daripada air hujan Yang Allah SWT turunkan awan Dia minum atau dia serap air tadi Maka akan tumbuh lagi seperti manusia Dan mereka Allah SWT sebutkan ketika mereka bangkit Maka bangkit tumbuh seperti Tumbuhnya popok Dan kemudian ketika itu ditiungkan Sakakala yang kedua Mereka masing-masing dapat bangkit Dan saling melihat satu sama lain Dan kemudian Dimana posisinya ruh ketika jasad itu udah hancur Ada para ruhnya orang-orang salem Dan ada ruhnya orang-orang yang ahli maksiat Dia mampu membuka seperti kebun-kebun di dalam kuburni Maka dia punya kemampuan untuk berkeliling-keliling di kebun-kebun curga Maka dia punya kemampuan juga untuk minum daripada telaganya Dan kemudian dia juga merasakan kelezatan daripada baunya yang harum disana Dan kemudian ruh itu tadi akan duduk di tempat macam lampu yang ada disebelah Dan kemudian ruh ini bentuknya sama seperti bentuk burung Dan Nabi Muhammad SAW kata Ruhnya orang-orang mu'min ini seperti burung Di dalam perutnya burung Maka dia akan dibawa untuk berkeliling pusing-pusing di syurga Maka irah itu tadi akan minum daripada telaganya Dan makan daripada buah-buahnya Yang lebih menarjukkan kembali ruh itu di tempatnya Di tempatnya sangat tinggi Tetapi ada connection dia dengan jasad yang ada jauh di munga bumi ini Jadi ketika seseorang itu mengejarkan salam Termasuk kepada Rasulullah SAW atau para wali-walinya Maka ruh tadi akan connect dengan jasadnya Dan membalas ucapan salam tersebut Padahal ruh itu jauh di atas sana Dan jasadnya ada di dalam bumi Ini keadaan mirip dengan keadaan ketika kita tidur Yang kita lakukan setiap malam Setiap hari kita tidur kan? Ada yang tidak tidur? Kita akan balik rumah ini juga akan tidur Ketika kalian tidur adakah ruh itu ada di dalam jasad kita? Atau ada di tempat lain? Ruh itu tidak ada di dalam jasad kita ketika kita tidur? Ketika kalian tidur mungkinnya bertengkur silahkan bertengkur Ruh dia keluar daripada jasadnya Kemana perginya ruh itu? Kalau orang tadi tidur dalam keadaan mulut Maka ruh ini akan pergi ke atas tingkat yang paling tinggi Dan dia bersujud di bawah hafsnya Allah Sebab itu ketika seseorang tidur dalam keadaan mulut Ruhnya ketika kait ke atas Maka mereka akan berjumpa dengan para wali Dan orang-orang yang sore di sana Dan akan berkonek dengan jasad yang ada di dunia Dia akan bermimpi para wali Dan orang-orang sore di dari situ Tetapi ketika seseorang tidur tanpa butuh Maka ruhnya keluar Dia tidak naik ke atas untuk menuju ke tempat arusnya Allah Sebagaimana tadi Tetapi dia diletakkan di bawah Maka si jen itu neraka Maka dia akan berjumpa dengan ruh-ruh yang jahat Orang-orang jahat Orang-orang yang berbahaya Sebab itu waktu dia tidur Yang dia jumpa ruh-ruh orang-orang yang buruk Orang-orang jahat Sehingga berkonek dengan jahat Dia jadi bermimpi Saya bermimpi Saya bermimpi Jumpa jin Saya bermimpi jumpa setap dan lain sebagainya Dengan perasaan takut Sebab ruh Buka meh ke atas Tapi turun ke bawah Adakah itu semua ada dalil yang di dalam Al-Quran Ini semua diceritakan di dalam Al-Quran Coba dengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan Kematian ketika nyawa itu akan dicaput daripada jiwanya Dan begitu juga Allah yang kendalikan ruhnya ketika dia tak mati Maksudnya tidur Begitu juga ketika matian itu Kematian itu Keluarnya ruh disebut wafat Dan tidur juga sama Keluarnya ruh juga Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan ketika mematikan sesuatu jiwa Bila Di dalam dua keadaan Yang pertama ketika Allah nak cabut ruh dia secara total mati Jadi ketika masa atau ajal yang telah sampai Dan yang kedua dalam keadaan yang dia tak mati lagi Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan ruhnya atau jiwanya Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan pegang yang tidak sampai ajal yang masuk Dan tidak dikembalikan Yang ini kalau ajal yang telah habis Ruhnya keluar Tapi dia tak punya kemampuan untuk balik Sebab dah habis ajal Dan kemudian Kalau memang ajal yang belum habis Ketika ruh itu keluar Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai pada masa yang telah ditentu Setelah itu Rasulullah SAW bersabda Aku ini bermalam Di bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aku makan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aku minum Sekarang saya akan bagi contoh yang logik Sekarang saya akan bagi contoh yang logik Sekarang kita punya handset Dan kemudian handset ini Apa yang menjadikan sahabat kita dapat connect dengan orang lain Melalui aplikasi kuasa Yaitu adanya setelah Betul tak? Ada setelah itu di luar sana Ada aliran atau macam frekuensi Yang connect di pada handset kita Dan handset orang yang kita hubungi Maka sekarang kita semua berkonek Berhubungan dengan orang lain Dengan dunia lain Melalui berantara yang namanya setelah itu Dan kemudian pada masa yang sama Kau tegak nakol Maka sampai juga pada masa yang sama Diterima juga orang yang akan terima panggilan Begitu juga dengan Allah Ketika dia di atas ujung secara iliin Maka Maka akan ada connect dengan jasa disini Connectnya sama seperti connectnya dengan Sama ketika kita nak ucapkan salam Dia akan balas salam kita Sama ketika kita nak call orang lain Tekan yang hijau Dia akan terima panggilan kita Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran Jangan terkira orang-orang yang meninggal di jalan Allah Itu dah mati Maka mereka itu hidup di sisinya Allah Juga mendapatkan rezeki di sisinya Allah Mereka bergembira dengan apa yang Allah Berikan ke atas mereka Dan mereka juga selalu memberikan berita Mereka bergembira kepada sesiapa yang belum mendapatkan seperti ini Yaitu mereka mengatakan Jangan takut dan jangan pernah merasa sedih bagi mereka Sehingga kesimpulannya Orang-orang mati itu Dia punya perasaan Dia merasa dan dia memahami Maka adakah kalian Nak ruh-ruh kalian itu Di atas mana Di tempat surga ini Atau adakah nak kalian di sisinya Di bawah sana kemana Adakah kalian nak jasad kalian itu Hancur ketika digubur Atau nak jasad kalian masih tetap utuh Kita semua nak jasad kita tetap utuh di kuburan kita Maka sepuluh orang tadi Sepuluh sifat yang tadi kita sebutkan Silahkan dipraktikkan Kecuali ke Nabiya Cita tak mungkin menjadi Nabi Tapi masih ada sembilan sifat Yang kalau kita laksanakan Maka diharamkan Bagi bumi untuk memakan jasad kita Maka aku memahat kepada Allah Agar amuni dosa-dosa kita Dan tutup semua rima kita Dan angkat semua kesusahan kita Dan mudahkan semua inginan kita Dan hidupkan kita atas dasar la ilaha illallah Dan matikan kita dengan ucapan la ilaha illallah Para Nabi, para syuhada dan orang-orang yang salih Dan tidak dijadikan ruh kita di dalam sinjin Bahwa orang-orang yang Yaitu bersama orang-orang munafik, orang-orang fasik Dan orang-orang yang buruk Karena kami meminta kepada Allah Untuk memberikan kepada mereka yang telah meninggal Dari guru-guru kita Agar diberikan pengganti yang baik Sehingga menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya Dan begitu juga wali-wali yang salih Dan kemudian para dai yang dapat memberikan nasihat Ditarim ataupun di negara-negara luar dari Baik itu di Malaysia Ataupun di Indonesia Atau di penjuru barat bumi ataupun di timur bumi Wa sallallahu wa sallamu wa baraka ala seyyidna Muhammad al-Nabi Umyeh wa ala 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 al